Nah ini berikutnya nih Ustadz Syam, aku mau nanya. Syam. Ustadz, ini misalnya aku mau pergi nih ya, entah itu mau keluar kota atau sekedar masih di dalam kota nih Ustadz. Tapi kan namanya jalan misalnya macet. Nah maksudnya ini jangan sampai dijadikan alasan nih. Aduh macet lagi, entar aja deh, solatnya di jamaknya sampai rumah. Nah parah sebenarnya mungkin ada mesdik dekat situ, tapi karena macet kita juga jadinya ada rasa males, mungkin kita jadinya ah udah deh di rumah aja. Nah itu gimana sih Ustadz sebenarnya, boleh gak? Di jamak, alasannya males. Iya kejebak macet alasannya, tapi sebenarnya kan bisa aja gitu. Perjelas dulu alasannya nih, males atau kejebak macet. Ya maksudnya kejebak macet iya, tapi bisa juga kalau males gimana? Karena mungkin sebenarnya masjid udah dekat. Harusnya bukan karena alasan males, karena alasan males tidak bisa ditolerir. Alasannya macet dan kalau saya mampir tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Jangan males, kalau males tidak bisa ditolerir. Atau yang lebih tepatnya mungkin pakenya kotor. Nah mungkin bisa. Alasan yang lain lah yang lebih. Oke Bismillahirrahmanirrahim. Jujur Pak Ustadz, jujur. Males. Pokoknya males, tidak ada toleransi. Kalau males tidak ada toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pendapat yang akan kami sampaikan, hikmahnya adalah bahwa saking pentingnya sholat. Bukan karena kita mau menggampangkan sholat, tapi kita harus menyampaikan ini supaya orang-orang di luar sana, dalam keadaan apapun Anda atau kami secara pribadi juga, dalam keadaan apapun kita, kita tidak akan pernah boleh meninggalkan sholat. Karena sholat itu selalu ada ruhsa di dalamnya. Selalu ada keringanan di dalamnya. Baik sekarang kita akan bahas tentang jama. Jama itu adalah menggabungkan dua sholat di satu waktu. Menggabungkan dua sholat di satu waktu. Masing-masing ada temannya. Duhur temannya asar, maghrib temannya isya, subuh tidak ada temannya, sendirian. Jadi zuhur berteman dengan asar. Jama itu digabungkan antara zuhur dan asar. Entah asarnya yang ditarik ke zuhur, atau zuhurnya yang diakhirkan ke asar. Begitupun dengan maghrib isya. Lalu ulama mengatakan bahwasannya, kapan boleh orang menjama sholat? Yang pertama ketika dia bepergian. Ketika dia bepergian. Maka dia adalah terhitung musafir ketika dia bepergian. Syarat yang kedua, jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya adalah dua marhalah atau tiga marhalah. Ini adalah perbedaan pendapat ulama. Satu marhalah adalah 42 kilometer. 42. Jadi kalau dua marhalah itu minimal 84 kilometer. Baru dia bisa jama' sholatnya. Yang ketiga, dia boleh. Kapan dia boleh menjama' sholatnya? Ketika dia sudah keluar dari kampungnya. Mana ukuran kampung? Ukuran suatu kampung adalah ketika satu daerah itu ada pasarnya, ada hakimnya, ada polisinya. Maka dia disebut satu kampung atau satu daerah. Maka kita enggak usah cari perbatasan. Ini keluar perbatasan kabupaten ini baru boleh menjama'. Tidak, keluar kecamatan sudah boleh. Kenapa? Karena di dalam kecamatan ada satu polsek, ada KUA, ada juga yang namanya pasarnya pasti di dalam satu kecamatan. Maka sudah boleh menjama' sholatnya. Sekarang orang yang tinggal di ibu kota tidak jauh jaraknya tapi macet. Maka salah satu pendapat yang tidak dikukuhkan, maksudnya pendapat ini bukan sesuatu yang menjadi permanen, cuma menjadi solusi bagi orang-orang supaya tidak meninggalkan sholat. Pendapat Ibnul Muzir dari Madhab Syafi'i yang mengatakan, syaratnya menjama' kalau macet boleh kalau tidak sampai 84 kilometer. Yang penting, satu, bepergian atau hendak bepergian. Syarat yang kedua adalah dia memperkirakan akan adanya macet sebentar. Jadi dia mau berangkat nih, dia sholat zuhur. Dia sudah memperkirakan, ih kayaknya ini macet sebentar saya enggak nyampe nih kalau asar ini. Jadi dia ketika sholat zuhur langsung menjama' dengan sholat asar. Dia tarik asarnya ke waktu zuhur namanya jama' takdim. Atau dia jama' takhir. Bagaimana caranya? Dia melakukan perjalanan, oh enggak sempat kayaknya saya sholat zuhur ini di rumah ini, enggak nyampe waktunya. Walaupun belum sampai 84 kilometer, maka dia harus berniat dalam hati. Ya Allah kuakhirkan sholat zuhurku ke waktu asar. Maka saya jama' takhir karena keadaan jalanan yang macet. Saya mau mampir nanti mengganggu yang namanya lalu lintas. Akan tetapi begini ada kasus lagi Cak. Yang ketiga, dia sudah niatkan sholatnya nanti zuhurnya diakhirkan. Tapi ternyata macetnya tidak terkendali. Bahkan waktu asar pun habis. Nah itu gimana Ustaz? Maka dia setelah mendekati waktu maghrib, dia harus segera sholat di atas mobil. Bisa berwudu dengan segeras air? Bisa. Tidak dapat air? Tayammum. Tidak bisa tayammum, tidak usah tayammum, tidak usah wudu. Langsung, pakaiannya bernajis, langsung sholat di waktu itu. Dan ketika sampai nanti dikodok sholatnya tadi yang di mobil. Jadi tidak ada kesempatan untuk meninggalkan sholat. Jadi benar-benar tidak ada alasan ya. Tidak ada, no excuse. Terima kasih banyak Ustaz. Ya ini Masya Allah, tadi sudah diberikan penjelasan ya sama Ustaz Syem. Jadi sudah ada adab-adabnya dan syarat-syaratnya ya Ustaz ya. Masya Allah. Nah Alhamdulillah jamaah ini kita sudah masuk ke segmen curhat online bersama jamaah di rumah. Ya ini mungkin sudah tersambung. Asya Allah. selamat menikmati